Dan yang ketiga, ketika cinta kepada Rasulullah, syarat yang ketiga, pelihara warisannya, cintai warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan bupati, bukan presiden, tapi apa warisan Nabi? Al-ulama'u, warisata Ambiya. Ulama' adalah pewaris para Nabi. Mencintai ulama' bagian daripada perintah agama. Suatu kali, ketika pintu sorga dan neraka sudah mau ditutup, yang artinya penghuni neraka sudah abadi, penghuni sorga sudah abadi. Begitu pintu neraka mau ditutup, Allah perintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Malaikat, tunggu dulu, tunggu dulu, jangan dulu kau tutup. Pasti ada satu hambaku, angkat dia, masuk ke dalam sorga. Kata malaikat, tidak ada lagi orang bejat semua sudah ini, sisa-sisa. Saya lebih tahu dari engkau malaikat, kau turun cari. Turun-turun cari, setengah mati cari. Kenapa? Barang rusukkan. Cari-cari-cari ketemu, diangkat ada cahaya dalam dirinya. Apa yang pernah kau lakukan sehingga kau batal, abadi dalam neraka dan kau diangkat masuk sorga. Tidak ada, aku ingat dulu, pasti ada. Tidak ada, pasti ada. Oh, ingat, ingat, ingat. Oh, saya ingat, ya malaikat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama'u. Belum lagi ulama'nya langsung. Bersahabat dengan sahabatnya ulama'u. Maka Allah mengangkatnya masuk ke dalam sorga. Itulah sebabnya tidak heran. Masyarakat Madura sangat memuliakan ulama'u. Karena percaya akan hadis ini. Ketika staf pakupati menghubungi saya. Untuk datang ceramah di kabupaten ini. Langsung saya menggeser acara saya. Dan saya katakan, insya Allah saya akan datang. Karena Madura ini kita kenal. Masyarakatnya, suku yang sangat mencintai ulama'u. Tetapi tidak cukup dengan cinta semata. Tetapi tunjukkan akhlak mulia. Dengan cara apa? Saling menghormati. Saling memuliakan. Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara undama'u kita. Ketika terjadi perlahan amat. Terima kasih telah menonton